selamat menikmati saya ucapkan permintaan maaf dulu karena postingan emiten swing atau emiten update satu mingguan telat karena ada beberapa kesibukan yang saya lakukan jadi langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan posisi komposit disini ISG baru secara sadar kita lihat disini ada gap sebelumnya ya ada open gap yang dilakukan oleh ISG sebelumnya berkisar pada harga 6759 sampai 6758 dan posisi ini sudah ditutup ya maka langkah selanjutnya harus dipastikan apakah posisi support di 6.686 ini cukup kuat atau tidak sebagai batasan untuk lanjutnya kenaikan ISG jika area ini cukup kuat saya pikir potensinya untuk menembus area 6.855 ini cukup juga kuat karena sudah sesuai dengan rencana kita target ISG dalam jangka dekat juga sudah tercapai maka realisasi berikutnya maka kita akan lanjutkan rencana berikutnya rencana berikutnya saya pikir belum cukup pasti mengapa? karena aspek distribusi sudah dimulai dan peningkatan kasus covid-19 omikron juga cukup membahayakan ya saya pikir potensinya bisa saja menghancurkan ISG untuk melanjutkan penurunan yang sangat signifikan baik saham pertama yang akan saya review ada saham MDKA posisi saham tambang disini cukup menarik ya saya pikir mengapa MDKA ini cukup menarik karena secara MICD dan stokastik sudah ingin mengawali fase akumulasinya dengan candle terakhir yaitu membentuk hammer saya pikir potensinya cukup kuat kalau kita lihat dari posisi supply and demand disini ada supply and demand yang cukup kuat dan kalau kita tarik secara koreksi apakah sudah selesai? harusnya secara koreksi itu sudah selesai ya harusnya secara koreksi sudah selesai dan saya pikir potensinya bisa lanjut turun paling tidak kita bisa menunggu di area 3270 tetapi jika tidak diberi kesempatan teman-teman bisa mengindahkan area super kecil disini atau area demand kecil nah disini di 3510 sampai 3450 jika teman-teman tertarik untuk saham MDKA bisa entry di area tersebut ya kalau kita lihat target yang paling optimal paling tidak bisa mencapai area 4560 untuk target profit di saham MDKA selanjutnya ada saham TAMA posisi TAMA disini cukup menarik jika teman-teman tertarik untuk emiten-emiten yang fast trading saya pikir TAMA layak di rekomendasi ya mengapa teman-teman bisa entry di area 53 sampai 50 langsung bisa taking profit di area 54 dan 55 nya ini jika teman-teman ingin bermain fast trading fast trading saya pikir menarik untuk dipantau untuk saham TAMA ya secara MACD dan stokastik sudah mengawali fase ingin akumulasi selanjutnya ada saham perkebunan saya pikir karena ada isu CPU yang akhir-akhir ini menarik disini RC berpotensi membutuhkan cup and handle ya kalau saya pikir ini kita buat cupnya dan ini adalah handle nya maka saya pikir potensi jika dia memang membutuhkan konfirmasi cup and handle targetnya bisa mencapai area 1715 ya nah paling tidak untuk area-area yang akan diuji disini ada area supply untuk L-ship yang mungkin akan sulit ditembus ya disini dan posisinya memang sekarang sudah masuk di area tersebut ya di range 1345 sampai 1280 nah jika teman-teman tertarik untuk emiten ini saya pikir bisa cenderung entry paling tidak bisa entry di 1345 dengan cut loss di bawah 1280 atau paling tidak teman-teman bisa melihat apakah disini akan membentuk area base atau tidak jika dia tidak membentuk area base teman-teman bisa hindari dulu saham ini tapi jika dia membentuk area base saya pikir potensinya cukup kuat apalagi momentum CPU akhir-akhir ini sangat menguat ya secara MACD dan stokastik juga ingin mengawali fase akumulasinya kalau kita lihat dari trend volume akumulasi MACD mengindikasikan bahwa lagi banyaknya melakukan pembelian investor di emiten ini menarik untuk dipantau jika memang terbentuk cup and handle selanjutnya ada saham SMP emiten ini juga sama emiten perkebunan berpotensi membentuk cup and handle ini cupnya dan ini handlenya nah kalau kita lihat juga dia sudah patah mematahkan trend down trendnya nah disini saya pikir potensinya bisa lanjut dan itu bisa kita katakan juga falling wedge ya maka paling tidak dia bisa sampai pada target 558 dengan catatan dia harus melewati melewati area supply yang cukup kuat saya pikir disini ada area cukup supply ya di area yang sama di 512 atau 510 sampai 520 menarik untuk dipantau untuk SMP ya jika teman-teman tertarik bisa entry dulu di area 480 teman-teman bisa entry di dekat-dekat sini dengan catatan jika dia masuk lagi di dalam patternnya saya pikir teman-teman hindari dulu untuk saham ini tetapi jika dia mampu bertahan di atas 480 menarik untuk dipantau selanjutnya lalu ada saham ASPI ASPI disini kalau teman-teman tertarik untuk fast trading saja teman-teman bisa ambil area 73 sampai 69 taking profit langsung di 80 78 dan 76 dengan catatan teman-teman entry di 73 sampai 69 jika dibawah itu teman-teman hindari dulu untuk saham ini mengapa sama-sama seperti ini di momentum kompetisi merai yang lagi sedang berlangsung fast trading juga cukup menarik secara MACD sudah ingin mengawali fase akumulasinya dan menarik untuk dilakukan fast trading untuk saham ASPI lanjut ada saham ASIP posisi ASIP disini masih coba melewati area supply disini apakah bertahan jika bertahan maka posisinya cukup menarik mengapa cukup menarik saya katakan karena dia akan menuju kembali area supply yang sulit ditembus disini yaitu pada area range 275 sampai 259 dan posisi ini cukup menarik dipantau secara MACD dan stokastik memang masih sedikit mengawali fase distribusi akan tetapi jika dia bertahan di area 169 sampai 148 saya pikir sangat-sangat menarik untuk dipantau ke depannya selanjutnya selanjutnya samp gorengan juga itu globe posisi globe disini sudah membutuh area base yang sama maka kita tunggu saja apakah dibenarkan momentum ini dengan sama yang terjadi dengan membutuh area base nah posisinya jika area base ini cukup kuat saya pikir potensi cukup lanjut disini ada trend yang akan dipatahkan kalau kita lihat dari momentum apakah sama kita tarik garis trend lain nah ini bisa kita jadikan patokan sebagai area resisten dan support potensinya jika dia mampu break maka area lanjut yang akan diuji untuk saham globe itu paling tidak bisa mencapai area 430 menarik untuk dipantau apalagi emiten emiten gorengan seperti ini pernah terjadi sebelumnya ada area akumulasi disini dengan area base maka lonjakan kenaikan kalau kita lihat hampir multi bagger dan saya pikir potensinya bisa saja sama terjadi jika akumulasinya sama dilakukan untuk saham globe dengan membutuh area base yang sangat signifikan secara MACD dan stokastik juga masih mengawali fase akumulasinya lanjut untuk emiten sawit ada tri putra agropersada posisi tri putra agropersada disini sudah sesuai dengan skenario dan sudah sesuai dengan taking profit di area 700 dan 730 posisinya jika dia masih bertahan di atas 650 saya pikir potensinya akan menguji kembali area supply disini area 795 sampai 775 jika area supply ini mampu ditembus saya pikir paling tidak dia akan mencoba kembali menuju area high terakhir yaitu di 915 secara MACD dan stokastik sudah ingin mengawali fase akumulasinya dan sebelumnya disini terbentuk bullish divergent dimana bullish divergent yang saya temukan sebelumnya itu ada di TAPG secara MACD dan juga realisasinya sudah terjadi dan secara skenario juga sudah sesuai maka area lanjutan saya pikir lagi-lagi bisa mencapai area 795 sampai 775 lanjut ada emitter sawit juga itu SSMS SSMS disini kalau teman-teman melihat dia ada utang gap nah paling tidak utang gap bisa kita jadikan sebagai area patokan untuk taking profit secara fase downtrend dia sudah berhasil di break posisinya jika memang ini dibenarkan dengan volume yang sangat signifikan terkonfirmasi maka potensi target kenaikan untuk saham SMS secara Fibonacci sesuai dengan target gap juga yaitu di 1995 sampai 1160 posisi MACD dan stokastik juga sudah mengawali fase akumulasinya untuk teman-teman sobat joker bisa memantau emiten ini apalagi lagi-lagi kondisi CPO yang lagi hangat-hangatnya dengan kondisi harga global dan di tingkat daerah pun sedang naik dengan signifikan selanjutnya jika harga CPO naik biasanya harga minyak kelapa juga naik dan posisi ini kalau kita lihat INCF sudah melakukan perlawanan-perlawanan yang cukup signifikan dengan volume transaksi juga akumulasinya bertambah secara bertahap paling tidak jika teman-teman tertarik disini ada area base yang juga bisa ditunggu ini bisa kita jadikan area base untuk kita tunggu atau paling tidak teman-teman bisa melakukan pembelian secara bertahap di area 89-75 dengan load yang jumlah kecil saja mengapa jika diberi kesempatan untuk entry di area 65-57 teman-teman bisa mengambil posisi yang cukup bagus dan paling tidak jika teman-teman melakukan akumulasi secara bertahap jika mengambil posisi cut loss atau ragu terhadap emiten ini teman-teman tidak mengalami kerugian yang cukup mendalam selanjutnya ada emiten rumah emiten sawit kembali yaitu gosco gosco di sini setelah break posisinya sudah sesuai dengan target selanjutnya yaitu di 2618 sudah tercapai di 132 target lanjutan bisa saja mencapai area 160 dan juga 178 secara mhcd dan stokastik masih uptrend cukup kuat mengawali fase akumulasinya jika dia bertahan di atas 86 saya pikir masih menarik melihat jangkauan gosco sampai di 160 lalu ada emiten sawit yang lainnya yaitu sampurna agro yaitu SGRO posisinya disini layak dipantau mengapa karena sebelum terjadinya kenaikan harga sawit dimulai dengan area base yang dilakukan SAM SGRO lihat yang terjadi kenaikan secara akumulasinya sudah selesai bisa mencapai area 40 sampai 50 persen hal yang sama juga bisa saja terjadi di momentum berikutnya paling tidak jika naik sampai 40 persen maka targetnya saya pikir bisa mencapai area 40 di 280 maaf di 2850 target high terakhir itu paling tidak di 2780 menarik untuk dipantau jika teman-teman memang tertarik untuk emiten-emiten sawit yang sudah saya sebutkan tadi ada LSIP ada London Sumatra ada Salim Ifomas ada Triputra Agropasada ada sawit Sumberwaras Gosco dan Sampurna Agro dan paling tidak emiten-emiten ini saya pikir cukup menarik di momentum kelapa sawit yang harganya sangat melonjak dan jangan lupa ada emiten minyak kelapa juga dari Kopra yaitu NCF yang harganya masih cukup murah dan bisa dipertimbangkan untuk barang substitusi di Indonesia dengan RTI yang baru saja earningnya untung saya pikir layak dipantau ya sama halnya seperti Gosco yang juga baru untung di kuartal 3 semoga saja di kuartal 4 Gosco dan NCF juga memiliki pendapatan positif yang nantinya akan berdampak juga peningkatan harga di saham secara drastis sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan jika teman-teman tertarik bisa like komen dan subscribe channel youtube ini atau juga bisa tetap bergabung di grup telegram dan ini masa stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini sekian dulu saya ucapkan terima kasih terima kasih